Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini Rabu 3 April 2024, Oktav Paskah yang pertama. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Pada hari sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Lalu berhentilah mereka dengan penuh muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari? Katanya kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalipkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Bagi-bagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malekat-malekat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bahkan Mesias hari ini menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Kekecewaan seringkali membutakan mata. Lebih-lebih lagi bila kekecewaan itu justru karena niat, harapan, bahkan perbuatan baik kita tidak memperoleh jawaban sebagaimana yang diharapkan. Itulah yang dialami oleh dua murid yang kembali ke Emmaus dalam Injil hari ini. Yesus sang nabi ternyata dihukum mati dan disalibat. Yesus hadir dan berjalan bersama. Ia membiarkan mereka, menumpahkan isi hati mereka, ia menerangi kegelapan mereka dengan kitab suci dan meneguhkan mereka dengan memecah-mecahkan roti. Kita pun seringkali berhadapan dengan orang lain yang mengalami kekecewaan yang demikian besar. Kadang-kadang kita bingung mau berbuat apa atau bagaimana menasihatinya. Petrus memberikan kepada kita teladan yang amat mengagumkan. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus. Ya, kita mempunyai Yesus. Maka biarlah Yesus berjalan bersama dengan diri kita, menerangkan kitab suci dan memecah-mecahkan roti bagi sesama kita, sehingga bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau selalu hadir dan berjalan bersama kami. Semoga kami pun mampu berjalan bersama orang lain yang sedang mengalami kekecewaan dan membawa mereka untuk memecah-mecahkan roti bersamamu. Amin. Saudara-saudariku yang berkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam Renungan Harian ini. Kita akan berjumpa kembali di Renungan Harian berikutnya. Berkah Dalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.